Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nyonya Ambiar. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 10 rekomendasi herbisida terbaik versi petani Ambiar. Simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Inilah 10 rekomendasi herbisida sistemik terbaik untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi versi petani Ambiar. Pertama, Serendi 28 WP. Serendi 28 WP adalah herbisida sistemik pera dan purna tumbuh berbentuk tepung yang mudah larut dalam air berwarna putih untuk mengendalikan gulma daun lebar, gulma daun sempit, dan teki pada tanaman padi. Ampuh mengendalikan semua jenis gulma utama tanaman padi, aman terhadap tanaman utama, padi tetap hijau, dan tumbuh dengan normal. Dapat diaplikasikan dengan penyemprotan atau dicampur bersamaan dengan pengupukan. Kedua, Newgrass 69 NG. Newgrass merupakan herbisida sistemik purna tumbuh yang sangat tangguh dalam mengendalikan gulma golongan rumput-rumputan seperti jejagoan dan timunan, sampai tuntas. Dengan menggunakan Newgrass petani tidak perlu menyiangi, sehingga biaya tenaga kerja bisa ditekan dan padi dapat berkembang optimal. Ketiga, Tabas 400 SC. Tabas 400 SC adalah jenis herbisida yang bersifat sistemik yang berfungsi memberantas gulma pada tanaman padi. Tabas juga bisa digunakan pada padi yang ditanam dengan metode tanam benih langsung atau tabela. Karena kedahsyatan herbisida ini, tidak salah, banyak dari para petani menggunakannya. 4. Ali Plus 77 WP Herbisida Ali Plus adalah herbisida pre dan purna tumbuh yang dilengkapi dengan tiga bahan aktif sekaligus. Ali Plus lebih efektif dalam mengendalikan lebih banyak gulma pada padi, seperti gulma berdaun lebar dan teki-tekian yang merupakan salah satu faktor penyebab penurunan produktivitas padi. 5. Richestar Richestar merupakan herbisida sistemik purna tumbuh, berbentuk larutan dalam minyak berwarna putih kebuah-buan untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi. Herbisida ini tidak perlu dicampur dengan herbisida lain, kuat mengendalikan gulma golongan rumput-rumputan, teki-tekian dan gulma berdaun lebar. 6. Alcar 100 EC Alcar merupakan produk dari PT Advansia Indonesia yang memiliki bahan aktif butil cellophob 100 gram per liter. Herbisida ini bersifat sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diumulsikan untuk mengendalikan gulma di tanaman padi, seperti gulma berdaun sempit, lengkat-lengkat, dengkulan. 7. Nomine 103 AF Nomine merupakan herbisida sistemik purna tumbuh yang berbentuk pekatan berwarna putih untuk mengendalikan gulma utama pada tanaman padi, seperti gulma berdaun sempit, teki-tekian dan gulma berdaun lebar. 8. Naflek 120 EC Herbisida naflek mempunyai bahan aktif lor pyroxifen benzoil 20 gram per liter dan cellophob 100 gram per liter. Herbisida ini bersifat sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diumulsikan, berwarna kuning untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi sawah atau tabur benih langsung. 9. Lindomin 865 SL Lindomin memiliki kandungan vinyl terendah sehingga aman bagi pengguna dan tanaman utama. Herbisida Lindomin tidak berbentuk kristal pada kemasan dan bisa digunakan dengan berbagai kondisi air di lapangan dengan kinerja yang tetap optimal. Handal mengendalikan gulma berdaun lebar dan teki-tekian. 10. Layan 25 EC Layan 25 EC merupakan herbisida selatif sistemik berbentuk pekatan yang dapat diumulsikan yang mampu mengendalikan gulma pada tanaman padi berdaun sempit, teki-tekian, dan gulma berdaun lebar. Itulah 10 rekomendasi herbisida terbaik versi petani ambiar. Mungkin sampai disini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.